Meluncur ke TKP, siap, 86. Kami bersama tim Jatandras Polestabes Makassar. Baru saya mengamankan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda 2 khususnya. Sekarang kami akan melakukan pengembangan untuk mencari tahu di mana dia menjual dan bersama siapa dia melakukan pencurian tersebut. Tim Jatandras Polestabes Makassar telah berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor dan dari pelaku tersebut kami mendapat info bahwa telah melakukan kejahatannya sudah beberapa kali. Jalan apa itu motor? Jalan apa? Terus temanmu ini yang ketemani ambil? Tahu juga rumahnya? Tahu tidak rumahnya? Tahu tidak? Tahu, ya. Kalau tunjuknya jangan lupa motor-motor ya. Lain pencurian kendaraan motor, yang bersangkutan juga sering melakukan pencurian. Khususnya itu dia melakukan congkel sadel motor-motor metik yang sedang parkir di toko, di kampus, biasanya dia mencuri dari sadel-sadel tersebut. Menurut informasi, pelaku tidak melakukan kejahatannya secara sendiri. Masih ada satu pelaku lagi yang belum kami tangkap. Itu motor, kamu ke bawah? Ya. Ada kamu, kamu ke bawah? Motornya apa? Ada satu minggu. Ada satu minggu. Berapa kau jualkan itu? Kurang tahu, satu dua saja yang ku dengar, karena bukan saya yang terima makanya. Siapa yang ngantar di situ? Saya yang kasih ketemu sama ***. Yang ngantar ke situ. Tapi kau tahu rumahnya tidak? Yang di bengkel, Pak. Yang ngambil itu motor? Tahu? Iya. Berapa dia kasih uang? Saya 50, Pak. Saya iwan dapat juga. Yang ku temani bawa siapa? Berapa dia dapat itu? Aku tidak tahu berapa, Pak. Masa kau tidak tahu? Jual berapa, Pak? Dia langsung lupa, dia terima, Pak. Pokoknya di mana dia ambil itu motor? Semoga tahu kau di mana kau diambil. Masih bilang baga makasih hari ini. Tapi pengakutan di Sidral. Dia pengakutan di Sidral. Pokoknya kau tunjuk sebentar. Iya. Itu rumahnya, Iruan. Sama tempat jual itu motornya. Iya. Laku dengan inisial nama I. Menurut informasi yang Dami dapat, dia sering berkumpul dan sering duduk-duduk di lokasi yang akan kami datangi. Mana ini? Kanan. Iya, malam. Lurus, masih lurung. Lurus. Lurus yang mana? Lurung kecil? Lurus. Lurus lagi? Iya. Lurus? Yang mana? Yang sebelah kiri? Ini? Yang sini. Ini, ini, salah. Lagi. Maju, maju, maju. Maju, maju, maju. Ini, ini, saya kasih kare-misi ini, Pak. Bawa. Kita lanjutkan, kita lanjutkan, kita. Eh, ini, saya gunakan, Koi. Kenapa? Ini, saya dulu. Saya bisa disuruh, Tidak. Tidak, mahal, aku bilang kita ini gusuhkan baru. Saya tidak mahu, Pak. Saya akan buat, Pak. Saat kami tiba di tempat tersebut, pelaku yang kami cari sedang tidak berada di tempat. Kami mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa pelaku sedang berada di warnet. Untuk meyakinkan bahwa keberadaan pelaku berinisial I ada di tempat tersebut, kami pun membawa turun pelaku yang sudah kami amankan untuk menunjukkan apakah ada pelaku yang berinisial I di warnet tersebut. Terima kasih telah menonton! Di karenakan kami tidak menemukan pelaku berinisial I di warnet tersebut, kami pun melakukan introgasi lebih lanjut dari mobil terhadap pelaku yang sudah kami amankan. Pelaku yang sudah kami amankan memang memberikan keterangan secara berbelit-belit sehingga kami memerlukan usaha lebih untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Pelaku yang sudah kami amankan memang baik, kami mempertahankan kami. Lepasai PiliOS Lepasai presence Akhirnya kami mendapatkan informasi di mana rumah pelaku yang sedang kami cari. Dia pun tetap anak ayah juga? Ya. Abang, Najib keluar dari belakang. Yang mana? Ya. Ini sekiranya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ninja, ninja, ninja. Ya. Assalamualaikum, Papa. Polisi dari Poros Tabas. Ya. Siapa ini, Pak? Di sini, Pak, yang tinggal tunggu. Ya, tak apa-apa, Pak? Mana, Pak? Tidak ada, semuanya. Kemana, Pak, Cik? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Pulang-pulang dari dulu, Pak, Cik? Tidak maaf, Pak, yang saya anu dulu. Pulang dari tadi. Siapa yang pulang tadi? Pulang semua, Cik. Sama-sama namanya. Saat tiba di rumah pelaku, kami menjumpai kedua orang tua pelaku. Anak, Tidak, Tidak. Masa, Tidak, Tidak, namanya. Pembangunan, Tidak, Tidak, Pak. Tidak ada yang lebih baik. There's a look at, Pak. The train hit the plane to the plane to the plane to the plane. Tidak, 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 Tidak. Tidak tahu yang lebih baik. Terus habis. Dari jam berapa dia keluar, Pak? Sudah buka, dia keluar. Oh, langsung keluar. Oh, berarti kerja begini, bawa taksi. Iya. Namun lagi-lagi kami tidak menemukan keberadaan dari pelaku berinisial I yang sedang kami cari. Kita mau menjemput BB-nya ya, barang buktinya, di Jalan Cumi-Cumi. Hasil penjualannya sih tersangka di taman. Kami mendapatkan informasi bahwa barang bukti yang hasil kejahatan pelaku yang sudah kami amankan sudah dijual oleh seseorang yang berada di Jalan Cumi-Cumi. Jalan Cumi-Cumi. Bapak ini pun membenarkan dan mengaku sudah membeli motor dari pelaku yang sudah kami amankan. Ada di siwa pak. Ada setengkai besok pak. Besok malam pagi lambat. Kapan bisa hadir di sini? Besok malam. Bisa? Besok malam jam? Begini pak. Begini apa? Jam begini. Jam berapa sekarang? Coba kuliah sampai besok tidak ada. Jam dua. Kapan cukup jam. Di siwa. Tentu dua. Maka berhati-hatilah dalam membeli sepeda motor disesuaikan dengan SDNK, nomor rangka dan nomor mesinnya. Dan kita pun sepatutnya mencurigai apabila ada kendaraan bermotor yang dijual dengan harga yang murah. Saat kami membawa bapak yang ada di bengkel tersebut untuk menunjukkan di mana barang buktinya, Sri dan anak bapak ini sedikit kebingungan apa yang sedang terjadi, sampai anak dari bapak ini pun nangis. Setelah mendapatkan informasi tempat di mana keberadaan motor tersebut, tim Jatan Raspores Tabis Makassar pun bergerak untuk mengambil barang bukti tersebut. Dan pada tanggal 31 Mei 2018, kami berhasil mengamankan pelaku yang melakukan kejahatannya bersama dengan pelaku yang sudah kami amankan sebelumnya.